Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut ini merupakan pemikiran saya tentang pendidikan yang memerdekakan yang merupakan dasar dari pemikiran Kihajar Dewan Toro Sebelumnya perkenalkan, saya Duyunita Sari dari SMP Negeri 3 Kedung Jepara, CPP Angkatan 10 Sasaran dari demonstrasi kontekstual ini adalah guru dan orang tua Sebelumnya kita ketahui bahwa landasan dari pendidikan Kihajar Dewan Toro adalah pendidikan yang merdeka yang berarti menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya Dari konsep pemikiran Kihajar Dewan Toro inilah terjadi transformasi pendidikan dimana pendidikan sekarang sudah berubah disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman dan juga disesuaikan dengan filosofi trikon yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris Dari perubahan ini pada akhirnya menciptakan perubahan budi pekerti yang menjadi lebih baik, baik dari segi cipta, rasa, maupun karsan Nah, dari transformasi pendidikan GHD itu juga pendidik lebih diarahkan sebagai seorang petani dimana seorang petani itu mampu menumbuhkan benih yang sesuai dengan kodratnya tanpa harus mengubah kodrat masing-masing benih itu sendiri Dengan demikian, prinsip dari kemerdekaan dalam belajar itu berarti merupakan alat pembebasan untuk memberikan kemerdekaan berpikir, bertindak, dan berkembang secara bertanggung jawab bagi anak-anak kita sehingga mampu mengangkat martabat mereka Yang kedua, pembelajaran itu harus relevan dan menyenangkan serta sesuai dengan kebutuhan dan minat anak Pada akhirnya, pendidikan yang memberdekaan berarti bahwa pendidikan itu dapat memberikan ruang seluas-luasnya bagi guru maupun orang tua untuk bisa menonton proses belajar anak sesuai dengan kodrat mereka yaitu kodrat alam dan kodrat zaman sehingga anak-anak maupun murid-murid mampu mengekspresikan proses belajarnya sesuai dengan minat mereka, bakat, serta potensi diri mereka sendiri Demikian penjelasan dari saya Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb